PENGHASILAN 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 Mendengar kata pengemis, tentu yang terbayang adalah sosok dengan tampilan sederhana dengan penghasilan di bawah rata-rata. Setidaknya mungkin itulah yang bisa digambarkan. Akan tetapi, nyatanya ada juga loh, pengemis yang memiliki penghasilan di atas rata-rata, bahkan penghasilan tersebut bisa melebihi penghasilan orang-orang yang memiliki penghasilan tetap. Wah, cukup mengherankan juga ya guys. Mau tau gak sih, sekaya apa pengemis-pengemis itu? Simak terus video ini ya. Oh iya, sebelum kita lanjut, subscribe Youtube dan like Facebook kita ya, biar kamu gak ketinggalan info menarik dari Epic Pie selanjutnya. Cotu Barai Cotu Barai adalah seorang pengemis asal kota Chakradarpur, Jarkan, India. Sebagai seorang pengemis, alih-alih hidup miskin, Cotu justru hidup bergelimangan harta. Ia memiliki penghasilan sebesar 200 juta lebih per bulan. Selain itu, dia juga memiliki 3 orang istri. Jadi, Cotu ini bukan hanya berprofesi sebagai pengemis aja guys. Hasil dari uang pengemis tersebut, ia investasikan pada beberapa bisnis sampai akhirnya ia memiliki sebuah toko perabotan. Toko tersebut dikelola oleh istri pertamanya dengan penghasilan 200 juta setiap bulan. Meskipun sudah bisa menghasilkan 200 juta per bulan, akan tetapi, Cotu masih tetap melakukan aktivitasnya sebagai pengemis sampai sekarang. Gary Thompson Berpura-pura menjadi orang gila, ternyata bisa memberikan keuntungan yang luar biasa loh guys. Setidaknya itulah yang dialami oleh seorang lelaki bernama Gary Thompson. Ia adalah seorang pengemis dengan penghasilan mencapai 1,2 miliar. Berkat kepiawainya dalam berakting, dia berhasil menarik simpati dari para pejalan kaki. Gimana guys? Pengen nyoba berpura-pura jadi gila? Jangan ditiru ya. Ken Johnson Taukah kamu? Pengemis berusia 50 tahun ini bisa membeli sebuah rumah seharga 8 miliar. Hanya dengan bermodalkan tulisan, butuh bantuan biaya hidup keluarga dan beli obat, Ken Johnson berhasil mengumpulkan uang sebesar 600 ribu sampai 3,3 juta rupiah setiap harinya. Ia hanya perlu duduk di sekitaran area perkantoran selama 16 jam saja untuk mendapatkan penghasilan di atas rata-rata tersebut. Ternyata tulisan yang dibawanya sangat membantu ya guys. Pengemis yang satu ini benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Gimana enggak? Lelaki yang biasa mengemis di sekitaran trotoar depan Bank NatWest di Putney High Street London ini, ternyata menggunakan uang hasil mengemisnya untuk berjudi. Ngeselin banget kan guys? Terlebih orang-orang yang melintas di sekitarnya mengira bahwa ia adalah seorang tunawisma. Padahal nyatanya Simon tinggal di sebuah unit mewah seharga 4,5 miliar. Barajain Jika daftar orang terkaya diisi oleh seorang pengusaha, politikus, aktris, atau profesi-profesi yang lain, tentu hal tersebut tidak akan mengejutkan. Tapi bagaimana jika jajaran daftar orang kaya tersebut diisi oleh seorang pengemis? Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Dr. Raffiuddin, seorang pengemis bernama Barajain memiliki penghasilan sebesar 3.000 USD. Penghasilan tersebut setara dengan penghasilan seorang eksekutif di India. Gila banget kan guys? Padahal cuma ngemis doang lho. Sampai jumpa di video selanjutnya.